Kami mengucap syukur kepada mu ya Tuhan, malam hari ini kami dapat diisi oleh firman Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami berbeda tempat, kami dapat mendengarkan suaramu. Firmanmu itulah kebutuhan bagi jiwa kami, sehingga lewat firman yang kami dengar, kami boleh dibangkitkan dari semua keadaan kami, dari semua situasi yang kami hadapi. Karena firmanulah satu-satunya yang dapat meneguhkan, menegur, dan menasihati kami. Kami berdoa untuk semua peralatan yang kami pakai. Tuhan memperkati supaya lewat peralatan ini dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Demikian juga dengan hambamu yang menyampaikannya, dalam semua kelemahan, kekurangan, dan keterbastasan. Biarlah kuasa Tuhan yang nyata bekerja di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermulihakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita membaca dari Injil Johanes Pasal 11, ayat 1-25. Johanes Pasal 11, ayat 1-25. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat denang. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di betangnya kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang bernaf, memenyaki kaki Tuhan dengan dunia pun, dan menikahnya dengan dunia pun. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan membunyakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu yang berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melengkari kau, masih mahu kau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada dua belas jam dalam satu hari, siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena yang lihat terang dunia ini. Tetapi jika seseorang berjalan pada menang dunia ini, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam diri. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka tetap berlindungi itu kepadanya, Buhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut di musuh berkata kepada teman-temannya, yang dihuri-huri yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil yang jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang yang pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, saudaraku akan bangkit. Kata Martha kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang menjadi tema kita malam hari ini, melalui penyakit anak Allah dimuliakan. Seringkali dalam pemikiran manusia bahwa orang yang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, jauh dari sakit penyakit, jauh dari kesulitan, jauh dari masalah. Padahal kalau kita melihat bagaimana sejarah Lazarus ini, ini orang percaya. Maria dan Martha juga adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maria yang pernah meminyakikan Yesus. Sekarang ketika Maria dan Martha punya persoalan, punya masalah, saudaranya laki-laki satu-satunya sedang sakit. Apa yang mereka berjakan? Mereka berdoa. Mereka kasih kabar kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit. Mungkin dalam harapan Maria dan Martha, Tuhan Yesus sesudah mendengar kabar, akan sederhana. Akan cepat menolong, supaya saudaranya itu sembuh dari sakit penyakitnya. Tetapi beda, harapan mereka beda dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Harapan Maria dan Martha beda dari apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Tuhan Yesus malah sesudah mendengar bahwa Lazarus sakit, dia tidak langsung datang. Dia tidak langsung menolong. Seri kali, saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, ketika kita diperhadapkan kepada masalah kesulitan, lalu kita bermohon, berdoa kepada Tuhan. Tentu harapan kita bagaimana supaya cepat selesai. Bagaimana supaya Tuhan segera datang, menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Tetapi kita melihat, apa yang terjadi di dalam kehidupan Maria dan Martha ini, di dalam permasalahannya, menghadapi saudaranya yang sedang sakit. Tuhan tidak langsung datang. Tuhan tidak segera menolong. Malah dia katakan, dia sengaja. Bayangkan, Tuhan Yesus sengaja tinggal dua hari lagi. Kenapa dia sengaja tinggal dua hari lagi, padahal sudah mendengar ada masalah. Ada persoalan orang yang dia kasihi. Bukan orang yang tidak percaya Maria dan Martha. Maria dan Martha orang percaya, mereka dikasih Tuhan, tapi sengaja tinggal dua hari lagi. Ini mungkin menjadi pertanyaan besar kepada Maria dan Martha. Kenapa Tuhan, engkau sudah tahu, engkau sudah mendengar pergumulan kami, permohonan kami. Kenapa tidak segera menolong. Padahal inilah saudara kami, laki-laki satu-satunya. Tidak ada lagi yang baik. Tapi justru Tuhan berbeda pandangan. Tuhan Yesus punya rancangan berbeda daripada pola pikir Maria dan Martha. Maka dia sengaja tiga dua hari lagi, baru dia kemudian datang ke tempat Lazarus itu. Kalau dia menunggu dua hari lagi, apa yang terjadi, saudara? Lazarus sudah mati. Berarti harapan mereka musnah, harapan Maria dan Martha seperti tidak ada lagi. Tuhan, saudara kami sudah mati. Kalau Tuhan Yesus datang, sepertinya ini kurang perlu bagi mereka. Kenapa? Terlambat. Tuhan kedatangan aku kembali terlambat. Karena saudara kami sudah mati. Tapi saudara tahu, apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Tuhan Yesus rancangkan, dibalik sakit penyakit yang diijitkan, akhirnya mengalami kematian. Di balik itu ada rencana Tuhan yang sangat indah, yang mereka belum mengerti. Maria dan Martha tidak menyelangi akan hal itu. Sering dalam pengalaman kita juga saudara sama. Pada saat kita mengalami persoalan, kesulitan, kesusahan, masalah, bertubi-tubi. Lalu kita berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan tidak langsung menjawab. Malah ditambah lagi persoalan yang baru. Di sini sering kita katakan kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Kenapa tidak cepat kau datang? Kenapa tidak cepat menolong persoalanku ini? Tapi ini sengaja Tuhan Yesus tiga dua hari lagi. Supaya apa? Supaya mereka belajar berpercaya. Bukankah mereka sudah berpercaya? Mereka adalah orang yang berpercaya. Mereka sudah memberi bersobohan meminyaki kaki Yesus. Ini artinya orang yang berpercaya. Mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan? Tetapi syukurlah. Itu ayat 15. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Siapa yang dapat belajar percaya melalui kesulitan, sakit, penyakit, dan bahkan sampai kepada kematian Lazarus. Yang belajar di situ, selain daripada Maria dan Marta, juga murid-muridnya. Murid-murid juga mau dididik oleh Tuhan. Maria dan Marta juga mau dididik oleh Tuhan. Belajar percaya. Berarti percaya itu bukan satu kali, saudara. Percaya kita mau dosa kita diampuni. Percaya nama kita sudah terdaftar di sorga. Percaya kita sudah diselamatkan. Bukan titik. Tetapi percaya itu terus belajar. Belajar dan belajar. Percaya dalam banyak bidang. Banyak hal yang harus kita percaya. Rupanya menurut sejarahnya, Maria dan Marta ini sangat takut dengan kematian. Mereka sangat ditakuti dengan kematian. Karena takutnya akan kematian. Maka ketika saudaranya diizinkan sakit, dia langsung berdoa. Dia langsung bermohon. Tuhan orang yang mau kasih sakit. Tujuannya apa? Jangan sempat mati. Jangan sempat saudara kami laki-laki satu-satunya ini mati Tuhan. Tolong. Tapi justru Tuhan tidak segera datang. Tuhan biarkan Lazarus menalami kematian. Dan murid-murid juga tidak menerhi waktu itu. Ketika Tuhan itu katakan Lazarus tertidur. Maka dalam pemikiran murid-murid kalau tidur, orang sakit biasanya kalau bisa tidur akan sembuh. Maka murid-murid katakan, oh iya, kalau dia sudah tidur berarti pasti akan sembuh. Yang dimaksud pada Tuhan Yesus tidur adalah Lazarus sudah mati. Tapi dihadapan Tuhan, orang mati sama dengan tidur. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus, orang mati seperti membangunkan orang tidur. Bebelah. Bagilah. Orang mati itu akan keluar. Dalam hal inilah, mereka akan dididik. Dalam hal inilah, Tuhan Yesus mau mengajar mereka percaya, termasuk murid-muridnya. Maria dan Marta, murid-murid Yesus belajar percaya dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi saudara, ketika kita mengalami kesulitan persoalan, jangan ragukan status kita. Bahwa kita orang yang percaya, bahwa kita dikasih Tuhan. Bukan karena diizinkan masalah persoalan baru kita, tidak anaknya tidak dikasih. Ini mereka dikasih Tuhan. Lazarus dikasih Tuhan. Maria Marta dikasih Tuhan. Maka doanya pun, dia yang kau kasihi sakit. Jadi mengapa orang yang dikasihinya diizinkannya mengalami sakit penyakit? Mengapa orang yang dikasihinya mengalami kematian? Ini menjadi satu contoh. Menjadi patron. Kenapa gak semua orang mati? Pada waktu itu, dibangkitkan. Mengapa hanya Lazarus yang dibangkitkan Tuhan? Banyak sekali orang mati pada zaman Lazarus. Tapi hanya Lazarus yang dibangkitkan dari kuburan. Padahal sudah empat hari. Maka ketika Tuhan Yesus katakan, mari kita pergi ke kuburannya. Waktu Tuhan Yesus mengajak Maria dan Marta pergi ke kuburan, apa jawaban mereka? Tuhan, dia sudah bau. Karena sudah empat hari. Ini logika. Ini pikiran manusia. Pikiran manusia tidak mungkin. Sudah penghadir. Kalau tadi dia masih sakit, Tuhan datang. Wajar bisa sepuh. Sekarang sudah bau Tuhan. Maka kita sering sekali memakai logika kita. Beragaman bahwa seperti yang kita pikirkan. Seperti yang kita harapkan. Seperti itu Tuhan datang baru bisa. Tapi ini di luar logika manusia. Tuhan melakukan di luar pikiran manusia yang normal. Empat hari dalam kuburan, Lazarus sudah bau. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan kepada Lazarus yang sudah empat hari dalam kuburan itu. Lazarus, keluarlah. Suaranya di dengar. Perkataannya berkuasa. Sehingga Lazarus yang mati mendengar suara Tuhan dan keluar dari kuburan. Ini menjadi contoh bagi kita, saudara. Bahwa perkataan Tuhan itu didengar oleh orang mati. Jadi nantipun ketika dia datang kedua kali, orang yang mati di dalam kuburan semua mendengar suaranya. Jadi kita belajar dalam hal ini. Bahwa Yesus berkuasa bukan hanya ketika kita sakit lalu disembuhkan. Tapi sesudah mati pun dia tetap berkuasa. Dalam hal ini lah, Maria dan Marta belum lurus. Belum menerti sepenuhnya. Maka dia ragu akan hal itu. Sehingga kenapa Tuhan sengaja biarkan mereka mati dulu baru dia datang supaya dia belajar. Belajar percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan orang mati mendengar suara Tuhan. Jadi setiap orang mati akan mendengar suara Tuhan ketika Tuhan panggil, bangkitlah. Maka seperti orang tidur. Semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan dan semua akan bangkit karena dia dibangunkan dari tidurnya. Jadi orang mati dalam pandangan Tuhan Yesus hanya seperti tidur. Kalau bagi kita mati ya, gak bisa kita buat apa-apa. Tapi dalam pandangan Tuhan mati sama dengan tidur. Karena dia berkuasa untuk membangkitkan Yesus. Maka dalam ayat Bodhi mari katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dalam hal ini kita perlu belajar, siapakah Yesus itu. Yesus itulah kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini sudah terjadi. Dia bangkit, dia hidup. Maka siapa yang percaya kepadanya, dia juga akan hidup walaupun dia sudah mati. Dalam hal ini Maria dan Marta belajar. Dalam hal ini murid-murid belajar. Belajar itu apa? Belajar percaya bahwa Yesus itulah kebangkitan. Yesus itulah kehidupan. Berarti orang yang percaya kepadanya. Walaupun mengalami kematian, akan dihidupkan. Sehingga tidak ada ketakutan untuk mati. Jadi siapa, saudara-saudara sampai saat ini, masih ketakutan mati. Perlu belajar. Bahwa Yesus itulah kebangkitan. Yesus itulah kehidupan. Maka siapa yang percaya kepadanya, akan bangkit. Akan hidup, walaupun sudah mati. Jadi mati tubuh ini akan hidup kok. Kenapa khawatir, kenapa takut. Tidak perlu ada ditarutkan kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Maka yang menjadi contoh dibuat waktu itu adalah orang yang dia kasihi. Tuhan Yesus membuat orang yang dia kasihi ini, Lazarus ini, menjadi contoh untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi melalui sakit-penyakitnya, melalui kematiannya, Allah dimuliakan. Ketika dia bangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, tergulia nama Allah. Tergulialah nama Tuhan Yesus. Karena Maria dan Marta percaya. Murid-muridnya percaya. Jadi saat kita percaya akan hal-hal yang baru, yang belum kita mengerti selama ini. Lewat itulah Allah termulia. Maka dengan bertambahnya penelan kita, bertambahnya keyakinan kita. Akan siapa Yesus itu, dalam hal itulah Yesus dipermuliakan. Jadi perlu pengenalan itu terus bertambah. Keyakinan kita kepada dia terus semakin dalam. Karena melalui itulah anak Allah dimuliakan. Kalau demikian saudara, saat ada masalah bergumulan berat yang kita hadapi. Apakah yang ada dalam hati kita? Apakah kita sama dengan Maria dan Marta tadi? Yang kurang meyakini bahwa Yesus tetap berkuasa. Walaupun saudaranya sudah mati. Kalau kita sebagai orang yang dikasih Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Yang Tuhan izinkan kita alami. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Supaya lewat itu kita belajar percaya. Semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan ketika kita mengenal lebih dalam. Kita bisa mempermuliakan Dia. Nama anak Allah semakin dipermuliakan. Melalui hidup orang yang percaya. Percaya yang ditambahkan dari hari ke sehari. Jadi kepercayaan kita saudara bukan serbatas selamat masuk ke surga titik. Ini sering membuat kita tidak maju. Kenapa? Karena kita puas dengan apa yang sudah terjadi. Berpuas diri dengan hanya dosa diampuni. Berpuas diri dengan hanya selamat masuk surga. Tapi pengenalan kita tidak ditambahkan. Maka Tuhan senaja. Tuhan Yesus senaja. Membiarkanlah seharus mati. Agar lewat itu. Melalui ini. Mereka belajar percaya. Kita mengingat bagaimana murid-murid diizinkan ada angin ribut. Itu minggu lalu. Kenapa murid-muridnya dibiarkan mengalami angin ribut. Lewat angin ribut itu juga murid-murid belajar percaya. Murid-murid berpraktek iman. Sejauh mana dia mengenal Yesus. Tanpa ada praktek. Pengenalan kita tidak jelas. Tapi lewat percaya iman. Maka murid-murid jelas. Pengenalan yang akan Yesus. Belum sampai bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Jadi hari ini. Malam hari ini. Mengapa Allah harus dibiarkan mati. Padahal orang yang dia kasihi. Karena dia juga mau mendidik mereka. Mendidik malia dan mata. Mendidik murid-murid. Belajar percaya. Yesus ini adalah Allah yang bangkit. Allah yang hidup. Maka siapa yang percaya kepadanya. Akan bangkit akan hidup. Walaupun sudah mati. Berarti kematian tidak menakutkan saudara. Bagi orang yang dikasih Tuhan. Kematian tidak menakutkan. Tapi bagi orang yang belum percaya. Wajar dia takut mati. Karena belum memiliki kehidupan. Tapi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Walaupun aku mati. Aku akan hidup. Karena Yesus itulah kebangkitan. Dialah kehidupan. Maka aku sudah percaya kepadanya. Ketika aku mati. Aku akan hidup kembali. Jadi sampai hari ini. Kita bisa belajar. Dari zaman ke zaman. Yang dibuat Tuhan. Menjadi alat peragannya. Membuktikan. Menyatakan kuasanya. Adalah orang-orang percaya. Orang yang dikasihi itulah. Menjadi alat peragam. Menyatakan. Menyaksikan. Kebenaran. Bahwa dia adalah alat yang berkuasa. Dalam hal ini. Tuhan Yesus mau mendidik mereka. Tidak perlu takut akan kematian. Maka waktu Yesus datang. Maria dan Marta menangis. Mereka katakan. Guru Tuhan. Seandainya kau cepat datang. Saudara kami tidak akan mati. Tetapi Tuhan katakan. Tuhan waktu mendengar. Keluhan-keluhan Maria dan Marta. Dia menangis. Orang bilang. Waduh. Tuhan Yesus. Mengerti ya perasaan Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta menangis. Dia juga ikut menangis. Dua kali dia menangis disitu. Saudara kau apa yang dia nangisi. Bukanlah seharusnya mati itu dia nangisi. Seri kalau kita melayar. Kita menangisi orang mati. Tapi Tuhan Yesus bukan menangisilah seharusnya mati. Dia menangisi Maria dan Marta. Yang belum sampai keyakinannya. Pengenalannya. Yesus adalah kebangkitan dan ini. Itu yang dia nangisi. Bukan masalah mereka yang dia nangisi. Karena dia bisa menyelesaikan masalah. Tapi iman mereka. Pengenalan mereka. Akan siapa Yesus. Yang belum dalam. Itulah membuat hatinya masgul. Sedih. Saya sudah lama bersama mereka. Saya sudah lama mendidik. Mengajar mereka. Tapi mereka tetap tidak mengenal saya. Saya lah kebangkitan dan hidup itu. Itu membuat dia sedih. Menangis sudah. Kalau kita melayang orang meninggal. Yang kita tak isi apanya. Apa yang perlu kita tak isi ketika kita melayang. Kemungkinan besar kita tak isi. Oh. Bisa dengan keluarga. Tidak lagi bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus beda. Dia tidak menangisi Lazarus. Dia menangisi Maria dan Martha. Pernahkah kita tak isi. Orang-orang yang ditinggalkan. Keluarganya yang meninggal itu. Saudara-saudaranya yang menangis. Saudara-saudaranya yang menjerit. Tidak ada harapan. Seharusnya kita tak isi. Kita menangisi karena apa? Karena mereka belum sampai kepada keyakinan. Pengharapan. Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus beda dia akan bangkit. Saudara yang meninggal ini akan hidup kembali. Walaupun dia saat ini mati. Jadi kita perlu menangisi orang hidup. Bukan menangisi orang yang sudah mati. Yang hidup dia belum sampai imannya kepada siapa Yesus itu. Kepada pengharapan akan kebangkitan dan hidup. Itu yang perlu kita tangisi. Tuhan Yesus menangisi Maria dan Martha. Tuhan Yesus menangis bukan oleh karena sedih. Dengan kematian Lazarus. Coba bayangkan. Kenapa dia sedih orang ini bisa wakilkan kok? Tapi iman mereka yang belum sampai. Itulah yang disedihkan Tuhan Yesus. Jadi kalau iman kita juga belum bertambah-tambah. Belum naik-naik. Udah lama kita diajar di diri Tuhan. Tapi pengenalan kita belum bertambah. Akan siapa Tuhan Yesus. Itu membuat dia sedih. Jadi malam hari ini saudara perlu tahu. Apakah Tuhan senang melihat saudara atau sedih. Kalau pengenalan saudara ditambahkan. Dari hari ke hari. Ini membuat dia bersuka cita. Dia senang. Tapi kalau pengenalan kita tidak bertambah-tambah. Ini membuat Yesus sedih. Dia sedih akan ketidakpercayaan mereka. Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa orang percaya diizinkan ada masalah. Ada persoalan. Ada bergumulan terjadi. Karena kita mau dibuat Tuhan alat peraganya. Ketika kita dijadikan alat peraga. Jangan mau beropak. Jangan mau beropak. Kenapa? Karena ini nanti tujuannya adalah bagaimana orang mengenal Yesus. Bagaimana saya juga semakin mengenal dia. Dan akhirnya Yesus semakin dipermuliakan. Lewat masalah yang kita hadapi. Pada waktu masalah terjadi. Kesulitan terjadi. Mungkin sulit kita menerimanya. Sulit kita menjalankan. Tapi kalau kita menerti. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Di balik persoalan saya. Di balik kesulitan yang saya hadapi. Maka sesudah lewat. Ketika masalah persoalan yang berat itu kita jalani. Kita lewati. Baru kita mengerti. Oh ini rupanya rencana Tuhan. Tujuan Tuhan ada. Di balik sakit penyakit Lazarus. Di balik kematian Lazarus. Supaya kamu belajar percaya. Adakah masalah saudara-saudara saat ini? Apakah pergumulan saudara yang paling berat sekarang ini? Tuhan izinkan itu. Dia mau beri saudara. Supaya saudara belajar percaya. Lewat kesulitan itu. Belajar melihat Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Siapa dia? Kalau tadi Lazarus tidak izinkan mati. Hanya Tuhan Yesus datang menyembuhkan saja. Berarti pengenalan mereka. Bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit. Tidak naik kelas. Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus. Tapi dengan kematian. Dengan persoalan yang lebih berat. Tadi persoalannya sakit. Masih agak ringan. Persoalan yang lebih berat. Mati lebih berat lagi. Tapi pengenalan akan Tuhan. Semakin ditambahkan. Dan lewat itulah mereka percaya. Yesus benar-benar kebangkitan. Yesus benar-benar hidup. Dan yang akan membangkitkan. Dan memberi hidup. Bagi tiap-tiap orang yang percaya. Kepadanya. Berarti bagian kita sedang sedara. Kalau kita sedang meyakini. Yesus kebangkitan dia hidup. Maka semua orang mati. Pada satu saat. Akan mendengar suaranya. Jadi orang mati mendengar suara Yesus. Tapi. Orang mati tidak mendengar suara saudara. Maka sekarang. Bagian kita. Bagaimana memperkenalkan Yesus. Supaya orang-orang yang mati secara rohani. Bisa percaya kepada Yesus. Sehingga waktu dia mati secara tubuh. Dia mendengar suara Tuhan. Dan dia ikut bangkit. Tapi kalau dia belum. Dihidupkan secara rohani. Dia belum percaya. Dan memiliki Tuhan Yesus. Walaupun nanti dia dibangkitkan. Dibangkitkan untuk. Kematian kekal. Tapi orang yang percaya. Dibanggikan untuk. Kehidupan yang kekal. Maka selagi ada waktu. Selagi ada kesempatan. Bagi kita. Menyampaikan kebenaran Allah. Mari kita pakaikan waktu ini. Masih banyak keluarga kita. Masih banyak saudara-saudara kita. Yang mati rohaninya. Yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Supaya mereka juga bisa percaya. Kita sekarang yang sudah percaya. Mau dididik Tuhan. Mau dibentuk Tuhan. Supaya pengenalan kita juga. Semakin ditambahkan. Bagian yang belum mengenal. Bagian yang kita memperkenalkannya. Jadi kita tidak komplain. Ketika ada kesulitan. Ketika Tuhan izinkan ada masalah. Ketika ada persoalan dunia sekarang. Ya. Komi sendalas ini persoalan dunia. Kita tidak bersungut-sungut. Mengapa? Allah punya rencana. Dia mau melihat iman kita. Dia mau melihat percayaan kita. Akan Yesus yang berotoritas. Atas semua kejadian yang ada. Dengan demikian. Kita dapat mempermulihakan Tuhan. Lewat kejadian ini. Kita rindu orang berbalik kepada Tuhan. Supaya orang yang berbalik. Memuliakan Yesus sebagai anak Allah. Ini tujuan saudara. Jadi Tuhan sengaja. Ada kata sengaja tadi. Tuhan sengaja. Tinggal dua hari lagi. Supaya mereka belajar percaya. Karena lewat sakit penyakit. Bukan kematian. Tapi anak Allah dimuliakan. Melalui persoalan masalah. Yang Tuhan izinkan. Terjadi di tengah-tengah kehidupan orang. Percaya. Ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan di baliknya. Supaya kita juga belajar percaya. Di dalam kepadanya. Karena lewat pengenalan kita yang ditambahkan. Maka Yesus semakin dipermulihakan. Melalui kehidupan kita. Bukan sebaiknya. Bukan justru lewat masalah. Kita semakin daun. Tapi yang harus lewat masalah. Iman semakin naik. Baru sebaiknya. Ada masalah daun. Berarti pengenalan gak tambah. Kalau ada masalah. Bagaimana Maria dan Marta. Ketika saudaranya yang satu-satunya laki-laki. Pasti berat luar biasa. Namun diizinkan Tuhan. Agar mereka melihat. Siapa Yesus sebenarnya. Lewat persoalan mereka lah. Anak Allah dimuliakan. Melalui sakit penyakit. Kemahian terserus. Anak Allah dimuliakan. Baik oleh Maria dan Marta. Murid-muridnya. Dan orang yang melihat hal itu. Kenapa Tuhan biarkan orang percaya. Mengalami hal yang sama. Dengan orang yang belum percaya. Supaya tambah pengenalan kita. Dan lewat itu. Yesus semakin kita muliakan. Sudahkah kita bersyukur. Atas semua kejadian yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita alami dalam hidupan ini. Membentuk kita. Membentuk kita. Supaya pengenalan kita. Semakin bertambah. Dan semakin dalam. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengerti. Tuhan mendengar. Tuhan mengizinkan. Karena dia bermaksud baik untuk kita. Ada rencana dibalik semua. Pengalaman-pengalaman orang percaya. Yang dia kasihi. Jadi jangan pernah meragukan akan kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan. Karena dia mau membentuk kita. Dia mau mendidik kita. Supaya pengenalan kita sebagai orang percaya. Tidak statis. Tidak berjalan di tempat. Tetapi lewat persoalan itu kita malah naik. Ada masalah? Naik. Semakin ladang? Semakin naik. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi dengan demikian saudara. Ketika orang-orang beriman. Menghadapi masalah. Pasti beda dengan orang yang belum beriman. Karena orang yang belum beriman. Ada masalah. Mereka wajar jatuh. Orang yang beriman. Ada masalah. Harusnya naik. Jadi mari kita masing-masing. Sebagai orang percaya. Melihat ke dalam. Iman kita. Diri kita. Kehidupan kita. Berapa kali kita mengalami persoalan. Berapa kali Tuhan dijitkan. Ada kesulitan di tengah-tengah hidup kita. Apakah iman kita makin naik? Apakah pengenalan kita akan semakin bertambah? Kalau belum. Malam ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada maksud Tuhan. Tujuan Tuhan. Supaya lewat masalahku. Nama Tuhan semakin diperguniakan. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Untuk firmanmu yang dapat kami dengar pada malam hari ini. Ketika Maria dan Marta punya masalah. Saudaranya laki-laki sakit. Sakit. Tuhan sengaja membiarkan dua hari lagi. Baru Tuhan datang. Dan hal itu Tuhan seajar. Supaya Maria dan Marta. Dan murid-muridnya belajar percaya. Percaya. Kalau Yesus adalah kebangkitan. Yesus adalah hidup. Sehingga walaupun lasar sedapat. Hari dalam kuburan. Yesus berkuasa membangkitkannya. Membuktikan bahwa. Walaupun banyak keluarga saudara kami yang sudah duluan mati. Tapi satu saat. Mereka juga akan mendengar suara Tuhan. Ketika mereka dipanggil. Kalau mereka sudah percaya kepada. Ketika masih ada kesempatan bagi kami. Untuk menyampaikan kebenaran ini. Berilah hati. Berilah kasih kepada kami. Supaya kami menangisi jiwa-jiwa yang belum percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus menangisi Maria dan Marta. Yang kurang-kurang yakin bahwa Yesus itulah kehidupan. Demikian juga dengan kami. Masih banyak keluarga kami. Yang belum percaya padamu. Bahwa engkau lah kebangkitan. Engkau lah kehidupan. Supaya kami boleh menangisi jiwa mereka. Dan membawa mereka. Untuk percaya kepadamu. Terima kasih kefirmanmu malam hari ini. Yang dapat mengingatkan kami. Memberi motivasi kepada kami. Bangkitkan semangat kami Tuhan. Supaya kami boleh punya semangat yang baru. Bangkit dari semua kesulitan dan masalah kami. Memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kami memuji engkau Allah kami. Yang sudah berfirman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Sampai disini pengisian kita.